Saya pribadi pernah 2 kali rakit Pentium bro 3 kali sih kalau legenda hidup Pentium 4 ini dimasukin 2 lagi yaitu Pentium Gen 8 sama Pentium IV Bridge Yang Pentium Gen 8 ternyata performanya oke sih bro Ditandem RX 570 Kayak libas-libas semua game aja gitu Rendering atau edit video emang kurang handal sih Maklum 2 core 4 thread walaupun clocknya tinggi Nah ini adalah rakitan Pentium keempat Menggunakan Pentium G6400 Gen 10 2 core 4 thread 4 GHz cuy Nah rakitan ini juga menjadi rakitan 3 jutaan serba baru Tanpa VGA yang bisa nyala tanpa VGA Wah gak bisa nge-game dong Ya yang request ini memang belum niat nge-game PC bakalan digunakan untuk counter HP Buat flashing-flashing HP gitu ya Tapi nanti tetap akan saya berikan gimana Gembaran performa gamingnya dengan beberapa VGA Part kedua ada motherboard low budget yang masih ada baru bergaransi gitu MSI Pro H410MB Mobile yang cukup complete untuk kebutuhan mainstream Sudah ada port M2 harganya Rp 900 ribuan saja saat video ini dibuat Part ketiga ada RAM ini basic banget ada RAM copotan PC build up HP Chip original SK Hynix 2666 MHz CL19 Ini satu keping saja kapasitas 8GB Harga Rp 400 ribuan Benar-benar menekan budget Sebenarnya RAM ini gak benar-benar baru ya Bagi teman-teman yang mencari RAM sejenis Ini yang BNIB ada Cleve Value, Vision, Crucial, Adata, Patriot, dan sebagainya Next ada Storage Single SSD 240GB dari Midas Force SSD terlow budget juga Zaman now gak pakai SSD Ya walaupun SSD murmur Yang penting Storage Tama gak mekanik lagi kan Biar loading makin cepat Lalu ada Power Supply Ada Viorion MV400 Sebenarnya pengen Viorion Z-Power sih Tapi kok waktu saya hunting partnya goib gitu ya Gak ada yang ready Mungkin laku keras kali ya Soalnya PSU-nya Conan memang bagus Dan harganya bersahabat sekali Ya sudah yang agak low saja Tidak apa-apa ya Berhubung rakitan ini sangat hemat daya Viorion MV400 ini sendiri Kabel-kabelnya cukup lengkap CPU power udah 4x4 Ada PCIe 6 plus 2 juga SATA 4 biji Dan 2 buah Molex Lanjut ada Vendai Infinity Ini Infinity Rainbow PC yang super adem ini cukup Dibari 1x house saja Utamakan mengeluarkan panas Dan minimalkan memasukkan debu ke dalam case Tapi tetap disarankan menambah fan intake di depan Saat sudah memakai VGA nantinya Terakhir ada casing Ini adalah casing 300 ribuan Tapi gaming dong Tempered glass RGB dong Casing yang compact dan elegan ini Sangat cocok untuk rakitan low budget minimalis Tapi tetap mendapatkan penampilan Serta airflow yang bagus Terutama intakenya Dijamin gak pengabruh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke bros Ini saya mohon maaf karena gak punya VGA Buat di tes kerakitan ini Tapi melihat beberapa benchmark di youtube Ternyata performa gamingnya lumayan lah ya Pakai VGA kentang Ya yang gak kentang-kentang juga sih VGA 3 jutaan kebawah deh Itu gak bottleneck kayaknya Atau tipis aja ya Seperti yang diuji oleh NJTEC ini Dengan GTX 1650 Super Ternyata FPS yang didapatkan Masih mampu menyengi core i3 Dengan 4 core 8 thread Dengan menggunakan VGA yang cukup tinggi Macam RTX 3060 Baru kelihatan battle netnya Tapi ini beneran legend gak sih benchmarknya? Nah ini baru di tes pake VGA Dewa bro Tidak lain Tidak bukan adalah GT 1030 Yang mana disini G6 2400 Diadu dengan core i9 seri F Dan benar saja FPS yang didapatkan Bisa dikatakan sama saja i9 kelihatan gak punya harga diri disini bro Ya iyalah Prosesor mana yang membuat Ternyata GT 1030 Imposi bro Oke guys Itu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Belum bisa bikin konten perakitan selengkap Di studio lama dulu ya Masih berjuang bro Masih beradaptasi dengan lingkungan Dan kehidupan saat ini Salam untuk Zbreaker terbaru kita Ada Raka Ajun Awan Kurniawan Sandal Jepit Oli Channel Remura Kambing Ijo Rico PW Mas Fadil Channel Mas Domplang Mas Maferik Gemes Mas Azizil Jabbar Thanks sudah support bros Semoga konten-konten saya bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya